Tingginya harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, daging sapi, dan daging ayam jelang Ramadan membuat sejumlah anggota DPR prihatin. DPR menilai seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi hal ini. Menjelang Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan seperti beras, telur ayam, daging sapi, dan daging ayam. Kondisi tersebut membuat sejumlah anggota DPR RI prihatin. Ditemui usai rapat, anggota Komisi 6 DPR RI Endang Sri Karti Handayani mengatakan seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok sebelum datangnya Ramadan. Menurut Endang, momen ini selalu dimanfaatkan para tengkulak untuk memainkan harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga merugikan petani. Ia mendesak pemerintah turun tangan langsung mengedalikan harga di pasaran. Perlunya penanganan khusus, perlunya operasi pasar. Yang namanya kenaikan-kenaikan khususnya, misalnya hijau-hijauan, bawang merah, dan bawang putih, dan termasuk juga vegetablenya, itu perlu ditengok langsung kepada petani. Jangan hanya di pasar saja. Karena pasaran itu sudah tengkulak. Yang sangat diuntungkan adalah tengkulak, bukan petaninya. Hal senada juga dikatakan anggota Komisi 4 DPR RI, Hermanto. Menurutnya pemerintah bisa melakukan langkah strategis dan antisipatif dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Apalagi lonjakan harga selalu terjadi jelang perayaan hari-hari besar keagamaan. Dan pada saat Ramadan, dan bahkan pada saat menjelang lebaran, itu kecenderungan harga itu naik lantaran satu alasan yaitu suplainya berkurang. Kalau alasannya suplainya berkurang, maka ketika Ramadan itu berakhir, satu tahun sebelum Ramadan berikutnya itu, itu pemerintah sudah merancang berapa stok yang harus disediakan untuk menghadapi menjelang Ramadan berikutnya. Habibie dan Tri TVR Parlemen melaporkan.